Dual 2 Jago Pedang Seri 3 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 9 Bab 9 Masalah Sabuk tanggal 15 September, siang hari Sinar matahari tampak berkilauan saat menyinari kota itu Luksia Ofeng berjalan keluar dari jalan ikan mas dan mulai menelusuri jalan raya yang kuno tetapi tetap ramai itu Walaupun ia tidak tidur malam sebelumnya, ia masih tampak penuh energi dan semangat Laki-laki dan perempuan berjalan mondar mandir di jalanan dan pedagang besar dan kecil di kedua sisi jalan sedang sibuk menawarkan barang dagangannya Walaupun ia lebih sering terlibat dalam masalah daripada yang bisa ia hitung, hatinya tetap dipenuhi oleh perasaan gembira Karena ia menyukai manusia Ia menyukai wanita, ia menyukai anak-anak, ia suka bersahabat, ia selalu punya hati yang dipenuhi oleh kehangatan untuk semua orang Orang-orang pun banyak yang menyukai dirinya Pakaian diri badannya mungkin agak kotor, tapi matanya tetap bersinar-sinar, ia tetap berdiri tegak dan bangga seperti sebelumnya Wanita mana pun, dari usia 14 hingga 40 tahun, sekali melirik dirinya, diam-diam tentu akan meliriknya lagi untuk kedua kalinya Ia telah melepaskan sabuk-sabuk yang terlilip di pinggangnya dan meletakannya di atas pundaknya Dari enam sabuk sutera, ia telah memberikan dua, satu pada Hwesyo Jujur, satu lagi pada Teng Tianzong Sekarang ia hanya berharap dapat menyingkirkan keempat sabuk sisanya sesegera mungkin Satu-satunya pertanyaan yang menghalang adalah ia tidak tahu kepada siapa ia harus menyerahkan sabuk-sabuk itu Di depan sana ada sebuah pertunjukan monyet yang baru saja hendak dimulai dan anak-anak segera mengerumuninya Seorang laki-laki tua berambut perak, sambil bertopang pada sebatang tongkat, berjalan perlahan-lahan keluar dari sebuah toko obat Dan hampir ditabrak jatuh oleh dua orang anak kecil yang sedang berlari-lari ke tempat pertunjukan monyet itu Luq Xiao Feng segera berlari menghampiri dan memapahnya, mencegahnya jatuh Bagaimana keadaanmu? Shou Nia tersenyum Laki-laki tua itu terbungkuk-bungkuk, sambil berusaha mengambil nafas Tiba-tiba, ia memalingkan kepalanya ke arah Luq Xiao Feng, mengeditkan mata, menjulurkan lidahnya, dan membuat muka setan Luq Xiao Feng terheran-heran Ia telah banyak melihat kejadian-kejadian aneh, tapi belum pernah ia bertemu laki-laki tua yang membuat muka setan pada dirinya Waktu ia akhirnya memperhatikan match laki-laki tua itu, ia hampir menjerit Si Kong Zai Xing Ternyata laki-laki tua ini sebenarnya adalah samaran si raja pencuri yang tiada tanding dan tiada banding itu Walaupun ia berusaha untuk tidak menjerit, ia lalu mengerahkan sedikit tenaga di tangannya dan menjepit lengan atas si raja maling dengan keras Bajingan kecil, kau pun muncul juga ia berkata dengan suara yang rendah He he, karena bajingan besar sepertimu telah muncul, mengapa bajingan kecil sepertiku tidak boleh berada di sini Luq Xiao Feng menambah sedikit tenaga lagi dalam jepitannya Kau hendak mencuri salah satu sabuk sutra kuajah si Kong Zai Xing berkerut-kerut karena kesakitan dan ia menjeleng-gelengkan kepalanya dengan marah Tidak, tidak, aku benar-benar tidak mengincar sabuk sutramu itu Melihat tampangnya, Luq Xiao Feng akhirnya melepaskan jepitannya dan tersenyum Kau sudah berganti profesi tidak si Kong Zai Xing menjawab Ia menghela nafas dan menggosok-gosok pundaknya itu Jika kau belum berganti profesi, lalu mengapa kau tidak mencuri aku sudah punya satu Mengapa aku masih harus mencuri satu lagi apa yang sudah kau punya sehelai sabuk sutra Luq Xiao Feng terdiam sebentar Kau sudah punya sehelai sabuk sutra ya Dari mana kau mendapatkannya si Kong Zai Xing tersenyum Aku baru saja mengambilnya dari seorang teman Dan teman itu adalah aku si Kong Zai Xing menghela nafas Kau tahu bahwa aku tidak mempunyai teman sebanyak itu Luq Xiao Feng tersentak dan mengulurkan tangan Berusaha mencengkeram tangan si Kong Zai Xing lagi Tapi si Kong Zai Xing tidak mau membiarkan dirinya mencengkeram tangannya lagi Dan ia segera berlari menjauh Dari empat helai sabuk yang ada padamu, aku hanya mengambil satu Itu berarti aku sudah cukup murah hati, apakah kau tidak puas ia bertanya sambil tertawa terbahak-bahak Luq Xiao Feng menatapnya dengan marah, tapi kemudian tiba-tiba ikut tertawa pula Dulu ku kira kau adalah orang yang cerdas, tapi ternyata kau hanya orang tolong si Kong Zai Xing mengedip-ngedipkan matanya Menunggu apa yang hendak ia katakan selanjutnya Apakah kau telah bertanya pada dirimu sendiri mengapa aku senaknya saja membawa-bawa sabuk sutra ini Jika sabuk-sabuk ini adalah sabuk-sabuk sutra yang sesungguhnya apakah sabuk sutra ini palsu Si Kong Zai Xing hampir menjerit Luq Xiao Feng mengedipkan mat padanya, menjulurkan lidahnya, dan balas membuat muka setan pada dirinya Si Kong Zai Xing berdiri tertegun di sana selama beberapa saat dan kemudian, seperti main sulat, mengeluarkan sabuk sutra itu dari dalam lengan bajunya Tampaknya sabuk ini benar-benar palsu, ia bergumam Luq Xiao Feng tertawa Aku tahu kau selalu mengatakan tidak pernah mencuri barang palsu Tapi siapa yang menduga bahwa hari ini adalah hari di mana kau berhasil diperdayai orang Tolong jangan ceritakan pada siapapun tentang hal ini Kau akan menghancurkan reputasiku, kau mencuri dariku Dan aku tidak boleh bercerita pada orang lain tentang hal itu Luq Xiao Feng merenung Bagaimana jika aku mengembalikannya Jika kau mengembalikannya, aku tetap akan bercerita pada orang-orang Raja Maling telah mencuri barang palsu Semua pencuri bawahanmu tentu akan tertawa terbahak-bahak Hingga gigi mereka copot bila mereka mendengar tentang hal ini Bagaimana jika aku mengembalikan sabuk sutra ini padamu Dan kemudian mengundangmu makan besar Luq Xiao Feng bimbang dan pura-pura menimbang-nimbang tawaran itu Ini patut dipertimbangkan Tapi tergantung makanan macam apa yang akan kasuguhkan padaku Sirip ikan yang dimasak dalam saus kacang Ditambah dengan dua ekor bebek yang gemuk dan besar Bagaimana menurutmu, catatan Karena mereka berada di Beijing Dua ekor bebek yang disebut si Kong Zai Xing itu Tentu saja, bebek peking Luq Xiao Feng tampaknya tidak begitu yakin Akhirnya, setelah banyak pertimbangan Ia mengangguk juga Kenyataannya, ia hampir terbahak-bahak di dalam hatinya Dan berguling-gulingan di tanah Hampir mati ketawa Akhirnya, ia berhasil memperdayai bajingan kecil Melihat si Kong Zai Xing mengangsurkan sabuk sutra itu padanya Dengan demikian hormat dan sopan Ia hampir tak bisa menahan tawanya Ia bukan saja hampir bergulingan di tanah Sambil tertawa terbahak-bahak Ia pun merasa ingin berjungkir balik Tapi kemudian, secara tak terduga Si Kong Zai Xing tiba-tiba menarik kembali sabuk sutra itu Tidak, tak bisa jadi ia menjeleng-gelengkan kepalanya Apanya yang tak bisa jadi Lu Xiaofeng segera bertanya Bebek-bebek itu terlalu gemuk Dan sirip ikan terlalu berminyak Jika kau makan terlalu banyak Kau akan sakit perut Kita kan sahabat lama Aku tidak bisa melakukan itu Pada seorang sahabat lama Lu Xiaofeng tertegun sekali lagi Si Kong Zai Xing mengedip-ngedipkan matanya Di samping itu, aku baru saja teringat sesuatu Mendapatkan sabuk palsukan masih lebih baik Daripada tidak mendapat sabuk sama sekali Bagaimana menurutmu Ia tampaknya juga sedang berusaha amat keras Untuk menahan ledakan tawanya Sebelum akhirnya melepaskannya Sambil bersalto tiga kali Dan melompat ke atas atap sebuah bangunan Masih sambil tertawa Ia melamaikan tangan sebagai tanda perpisahan Pada Lu Xiaofeng dan tiba-tiba menghilang Perut Lu Xiaofeng hampir meledak karena marahnya Aku bersumpah Bajingan kecil itu adalah musuhku Aku tidak mendapat apa-apa Selain nasib buruk setiap kali bertemu dengannya Ia bergumam dengan gigi yang dikertakan Ia bahkan belum selesai bicara Ketika tiba-tiba ia menyadari bahwa Anak-anak kecil yang tadinya menonton pertunjukan monyet itu Sekarang sedang mengeru muninya Setiap pasang neti mereka sedang memandangnya Seakan-akan mereka merasa bahwa dirinya jauh lebih menarik Daripada pertunjukan monyet kecil itu Mengapa kalian tidak menonton monyet di sana itu Lu Xiaofeng hampir tak bisa memasang muka kaku Karena ia menyadari nada ironi ucapannya itu Satu orang anak mengjeleng-gelengkan kepalanya Monyet itu tidak lucu Kau yang lucu Lu Xiaofeng tidak tahu apakah ia harus tertawa ataukah marah Apa yang lucu denganku Ia terpaksa bertanya Kau bersahabat dengan kakek tadi Kau tentu juga tahu caranya terbang Lu Xiaofeng akhirnya faham Anak-anak ini berkumpul di sekelilingnya untuk melihatnya terbang Anak-anak itu semuanya mulai berseru dan memohon Tuan, bisakah kau terbang untuk kami? Tolonglah Lu Xiaofeng menghela nafas Tapi tiba-tiba ia kemudian tertawa kecil mengingat kejeniusan dirinya sendiri Aku akan mengajarkan kalian sebuah lagu pendek Dan jika kalian menyanyikannya untukku Aku akan terbang untuk kalian Bagaimana semua anak itu segera bertepuk tangan dengan senang Ya, kami akan bernyanyi Kami akan menyanyikannya setiap hari Mulai sekarang Lu Xiaofeng segera duduk untuk mengajari anak-anak itu lagu berikut Si Kong Zai Xing, si peri monyet, peri nakal, juga bajingan yang busuk Bajingan yang jahat sekali Patut mendapat pukulan di pantat Anak-anak ini adalah pelajar yang baik Mereka segera hafal lagu tersebut dan mulai menyanyikannya sekeras-kerasnya Bernyanyi tiada hentinya Semakin lama Lu Xiaofeng mendengarkan lagu ini Semakin lucu rasanya Segera ia terbungkuk-bungkuk sambil tertawa terbahak-bahak Maka, ia pun lalu bersalto tiga kali Mendarat di atas atap sebuah bangunan Dan melamaikan tangan sebagai tanda perpisahan pada anak-anak itu Jika kalian menyanyikan lagu ini kapanpun kalian bisa Aku akan datang kembali dan terbang untuk kalian kapanpun aku bisa Ia berkata di tengah-tengah derayan Tawanya benar saja Satu sabuk telah berkurang dari empat sabuk yang tadinya berada di atas pundaknya Bahkan Lu Xiaofeng pun terpaksa mengakui bahwa si Kong Zai Xing benar-benar hebat Peri monyet kecil itu mampu mencuri sesuatu dari Lu Xiaofeng tepat di depan hidungnya sendiri Semula ia merasa perutnya hampir meledak karena marahnya Lalu hampir meledak karena tawanya Tapi sekarang ia hanya merasa kekosongan di dalam perutnya Ia amat kelaparan Untunglah baginya, saat itu sudah tiba waktunya makan siang Terdengar dari semua rumah makan Baik besar ataupun kecil Dentingan suara pisau dan peralatan dapur saat mereka mempersiapkan segala jenis masakan Bahkan orang-orang yang tidak lapar pun akan segera lapar saat mendengarnya Jika ia tidak makan besar sekarang juga Perutnya yang tadi hampir meledak karena marah dan kemudian hampir meledak karena tawa mungkin akan segera mengempis karena kelaparan Bawakan aku sepiring besar sirip ikan yang dimasak dalam saus kacang, seekor bebek goreng, sekilo biscuit, dan selain itu Berikan aku satu setengah kilo arak bambu hijau dan empat jenis masakan lain yang cocok dinikmati bersama arak Ia pergi ke rumah makan terdekat, mengambil meja terdekat, memesan delapan jenis lebih masakan yang teringat di kepalanya, dan menunggu Tidak satu pun dari delapan macam masakan itu yang telah tiba, tapi dari luar sana telah berdatangan beberapa orang Orang yang di depan mengenakan pakaian sutera terbaik dan bersikap seakan-akan di alah orang yang memiliki tempat itu Walaupun sudah ada sedikit huban di kepalanya, ia masih berpakaian seperti seorang pemuda Di sekeliling pinggangnya terlilit sehelai sabuk giyok yang bertatahkan kristal-kristal yang amat besar dan bahkan jamrut-jamrut yang lebih besar lagi ukurannya Sabuk itu saja sudah tak ternilai harganya, tapi pedang yang terikat pada sabuk itu jauh lebih berharga daripada sabuk itu sendiri Di belakangnya ada segerombolan pemuda yang tampak angkuh luar biasa, masing-masing berpakaian lebih mentereng daripada yang lain dan mereka semua tampaknya telah memasang matanya tinggi-tinggi di atas kepala Tapi setiap orang dari mereka bergerak dengan lincah dan gesit yang menunjukkan bahwa mereka semuanya cukup ahli dalam ilmu kung fu Orang-orang ini berjalan masuk, melirik sekilas pada luksia ofeng, dan duduk bergerombol di meja terbesar Walaupun mereka tidak memandang orang lain, seakan-akan semua orang tiada harganya untuk dilihat oleh mereka, setidaknya mereka sesekali masih melirik luksia ofeng Luksia ofeng tidak mengalihkan perhatiannya pada mereka, tapi ia masih bisa mengenali pedang yang terikat pada sabuk giyok itu Sebatang pedang yang bersarungkan kulit ikan hitam dengan mulut terbuat dari emas putih, sebatang pedang yang berbentuk amat aneh dan berukuran luar biasa panjang Bersama dengan rumbai-rumbainya yang berwarna merah darah, ada dua buah patung ikan yang terbuat dari giyok putih murni Siapa saja yang mengenali pedang ini tentu juga akan mengenali orang yang membawa pedang Orang setengah umur berpakaian sutra itu, tentu saja, tak lain daripada majikan gedung kesenangan abadi Di telaga ikan kembar, bukit harimau, di sebelah selatan sungai yang teze, jago pedang damai dan tenang sima ziai Amas nan gong, perak oh yang, giyok sima Ungkapan itu khusus ditujukan pada tiga keluarga besar yang kaya raya di dunia perselatan Giok selalu dipandang sebagai yang paling berharga di antara ketiganya Maka gedung kesenangan abadi, tak diragukan lagi, merupakan yang terkaya dan termewah di antara ketiganya Di samping kungfu harisan keluarga yang ia miliki, sima ziai juga merupakan satu-satunya murid majikan pedang bes yang termasyur puluhan tahun yang lalu Dulu dia adalah seorang pemuda yang menonjol baik dalam bidang akademis maupun kungfu, ditambah dengan warisan keluarganya yang terkenal Dan hasilnya adalah ia telah termasyur ke seluruh dunia sebelum usianya mencapai 20 tahun Walaupun sekarang ia telah memasuki usia setengah baya, ia masih memiliki keangkuhan dan sikap seperti di masa mudanya serta wajah yang tampan Bisa melihat seorang laki-laki di masa jayanya adalah sebuah peristiwa yang amat menyenangkan Tapi Luksia Ofeng lebih suka memasang pandangannya pada sepiring sirip ikan yang dimasak dalam saus kacang Sirip ikan itu dimasak dengan baik, dan araknya pun memiliki suhu yang pas Luksia Ofeng mengambil sumpitnya dan baru saja hendak mulai makan saat ia melihat seorang pemuda berpakaian ungu Dengan sepasang patung ikan yang terbuat dari giyok putih menggantung di pedangnya, berjalan ke arahnya Luksia Ofeng menghela nafas sendiri Masalah kembali datang padanya Maka ia segera, sebelum pemuda itu tiba di dekatnya, menyumpal mulutnya sendiri dengan sirip ikan Dengan tangan di pedang, pemuda itu beberapa kali memperhatikan Luksia Ofeng dari atas ke bawah dengan pandangan yang dingin Sebelum akhirnya merangkap tangannya sebagai tanda memberi hormat Suon tentu Luksia Ofeng Luksia Ofeng mengangguk Aku Huking, dari Suzhou, Bukit Harimau, gedung kesenangan abadi di telaga ikan kembar Yang duduk di sana itu adalah guruku Kufikir Tuon tentu telah tahu Luksia Ofeng mengangguk lagi Tidak bermaksud mengganggu semak belukar Guru menyuruhku datang ke sini untuk meminta Tuon meminjamkan sabuk di pundakmu itu Dan juga mengundang Tuon untuk minum Kali ini Luksia Ofeng tidak mengangguk Ia pun tidak menggelengkan kepalanya Ia malah menunjuk mulutnya sendiri Ia belum menelan sirip ikan itu Maka tidak mungkin ia bisa bicara Kuking mengerutkan keningnya Walaupun kelihatannya ia telah kehilangan kesabarannya Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sana dan menunggu Luksia Ofeng selesai mengunyah Tuon bisa memberiku sabuk itu sekarang juga jika Tuon mau Jika Tuon ingin menyimpan satu untuk Tuon sendiri Itu juga boleh ia mengajukan tawaran saat Luksia Ofeng mengunyah sirip ikan itu Kelihatannya ia sudah mulai marah Ia bersuara seolah-olah ucapannya itu bukan apa-apa Seakan-akan kenyataan bahwa ia telah membuka mulutnya itu telah amat banyak memberi muka pada Luksia Ofeng Dengan tenang-tenang saja Luksia Ofeng menelan sirip ikan itu Lalu menghirup araknya sekali sebelum mengeluarkan desahan puas Lalu ia melemparkan sebuah senyuman pada Huking Aku telah lama mengagumi kemasyuran dan reputasi Tuon Sima Dan aku amat berterima kasih atas maksud baik dan keramahan Tuon Sima Sedangkan sabuk itu, bagaimana dengan sabuk-sabuk itu kalian tidak bisa meminjamnya Luksia Ofeng menolak tawaran itu dengan santai Ekspresi wajah Huking tampak tertekup dan ia segera mencengkeram pedangnya Tapi Luksia Ofeng bahkan tidak meliriknya saat ia mengambil sebuah sirip ikan lagi Dan mulai mengunyahnya dengan hati-hati di dalam mulutnya Sambil menikmati rasanya Huking memandangnya dengan marah dan urat-urat darah di punggung tangannya tampak berdenyut-denyut Seakan-akan ia telah bersiap-siap untuk menghunus pedangnya Tiba-tiba seseorang terbatuk beberapa kali di belakangnya Seharusnya kau tidak menggunakan kata pinjam itu Tidak ada orang yang mau meminjamkan benda seperti itu Sima Ziei pun benar-benar telah merendahkan dirinya untuk datang menghampiri Tapi ia masih berhenti pada posisi yang agak jauh Seakan-akan ia mengharapkan Luksia Ofeng untuk bangkit dan menyambutnya Luksia Ofeng tidak peduli Ia jelas lebih memperhatikan piring berisi sirip ikan yang berada di hadapannya daripada benda atau orang lain Maka Sima Ziei sendiri yang terpaksa berjalan menghampiri dan Dengan tangannya yang terawat baik, menunjuk meja Huking segera mengeluarkan sehelai cek dan meletakannya di atas meja Dengan menggunakan tangan yang sama, Sima Ziei mengelus-elus jenggotnya yang juga terawat dengan baik Cincin giyok mungkin indah, tapi kurang berguna bila dibandingkan dengan uang Bu Ju tidak faham sifat orang, maka tentu saja ia pun terjungkal Berita benar-benar menyebar dengan cepat di ibu kota ini Bahkan seseorang seperti dirinya pun bisa tahu tentang hal itu hanya dalam waktu dua jam Saya yakin Cuon merasakan hal yang sama, Sima Ziei mengakhiri Luksia Ofeng mengangguk tanda setuju Ini adalah sehelai cek bernilai 50 ribu taul yang bisa diuangkan dengan segera Dengan uang sebanyak itu, orang biasa akan dapat hidup tanpa perasaan cemas untuk seumur hidupnya Luksia Ofeng pun sependapat mengenai hal itu 50 ribu taul perak sudah lebih dari cukup untuk dua helai sabuk setera Kapan saja waktunya, dimanapun tempatnya, Luksia Ofeng pun amat setuju dengan hal itu Sebuah senyuman pun muncul di wajah Sima Ziei dan ia bermaksud untuk pergi Karena kesepakatan telah tercapai Tapi tiba-tiba Luksia Ofeng yang bicara Mengapa Cuon tidak membawa cek ini membawanya ke tukang jahit? Sima Ziei tidak faham Di luar sana ada sejumlah tukang jahit Cuon bisa membuat kesepakatan dengan siapapun dari mereka Itu jauh lebih sederhana Ekspresi wajah Sima Ziei pun jadi tertekuk Aku ingin menukar cek ini dengan sabukmu Luksia Ofeng tertawa Sabuk ini bukan untuk dipertukarkan Wajah Sima Ziei yang selalu bersinar-sinar sekarang berubah menjadi kehijau-hijauan Jangan lupa, ini bernilai 50 ribu taul perak Ia membentak Luksia Ofeng menghela nafas Jika Cuon mengizinkanku makan sepiring sirip ikan ini dengan tenang Aku akan membayar cuon 50 ribu taul perak wajah Sima Ziei yang hijau membesi Tampak berubah menjadi merah padam Seseorang yang duduk di meja pinggir sana tak dapat mengendalikan dirinya lagi dan tertawa kecil Setelah suara tawa itu terdengar, terlihat seberkas sinar pedang Trin ujung pedang itu telah terjepit oleh sepasang sumpit Orang yang tertawa tadi adalah seorang saudagar yang setengah mabuk Pedang itu milik Huking Hanya dengan sebuah putaran pergelangan tangannya, pedang panjang di pinggangnya telah terbang Tapi Luksia Ofeng lebih cepat lagi, karena ia secara tiba-tiba, dan dengan santai, mengulurkan sumpitnya Dan menjepit ujung pedang itu, seperti seorang pawang ular yang menangkap seekor ular Wajah Huking pun tampak membeku dan ia tertegun memandang pada Luksia Ofeng Dia sedang mabuk, Luksia Ofeng berkata Huking mengigit bibirnya dan berusaha menarik pedang itu, tapi pedang tersebut seperti telah menyatu dengan sumpit Tidak ada aturan tak boleh tertawa di sini, ini bukan gedung kesenangan abadi Luksia Ofeng berkata dengan santai Keringat pun muncul di kening Huking Terang tiba-tiba terlihat seberkas sinar pedang lagi dan pedang di tangannya telah patah menjadi dua bagian Pedang Simaziai telah meninggalkan sarungnya, tapi sekarang telah kembali ke tempatnya Mundur, ia memerintah dengan gusar Sejak hari ini, kau dilarang menggunakan pedang, dengan kepala tertunduk malu Huking menatap pedang patah yang berada di tangannya, lalu mulai mundur dengan perlahan Setelah tujuh atau delapan langkah, air matel tiba-tiba muncul di wajahnya Sayang, sia-sia belakal Luksia Ofeng menghela nafas Sia-sia aku mengatakan sayang tentang pedang itu, sayang juga tentang pemuda itu Tekniknya tidak terlalu jelek, dan pedangnya pun tidak terlalu buruk Ekspresi wajah Simaziai masih tetap gelap dan ia berkata dengan dingin Pedang yang bisa terpotong menjadi dua bagian bukanlah pedang yang bagus Mungkin satu-satunya sebab mengapa pedangnya terpotong menjadi dua bagian adalah Karena seseorang sedang menjepit ujung pedang itu, jika pedang itu bisa ditangkap Tentu tidak ada gunanya menyimpannya lagi, Luksia Ofeng meliriknya Jadi pedangmu tak akan pernah tertangkap orang jika kau menyerang dengan pedangmu tak pernah Luksia Ofeng tersenyum, tersenyum secara tiba-tiba Sabuku bukan untuk dipinjamkan, dipertukarkan, apalagi dijual kau menantangku untuk mengambilnya dengan paksa Simaziai mengejek Atau kita bisa bertaruh saja, taruhan seperti apa taruhan terhadap pedangmu, Simaziai tidak faham Jika benar tidak ada orang yang bisa menangkap pedangmu, maka kau menang Dan kau bukan hanya bisa pergi dengan membawa sabuk seteraku Kau pun boleh mengambil kepalaku kapan saja kau mau Aku tidak menginginkan kepalamu, tapi kau menginginkan sehelai sabuk seteraku Simaziai menatap dengan gusar Selain dari itu, apakah tidak ada Caroline tidak? Simaziai tidak berkata apa-apa untuk beberapa lama Aku akan mengincar pundak kirimu, bersiaplah Tiba-tiba ia berkata Sambil tersenyum Luksia Ofeng menepuk pundak kirinya Bajuku tidak begitu bersih, aku belum mencucinya selama dua hari ini Jadi kau mungkin harus menyerang secepat yang kau bisa Agar pedangmu tidak menjadi kotor Asal ada darah yang bisa dipakai untuk mencuci Tidak masalah jika pedangku jadi kotor Simaziai membalas tanpa perasaan hiener Aku tak tahu apakah darahku bersih atau tidak Kau akan segera mengetahuinya Saat katanya terdengar, pedang itu telah terhunus dari sarungnya Seperti kilat, sinar pedang pun terbang ke arah pundak kirimu Luksia Ofeng Pedang itu jauh lebih panjang daripada pedang biasa, jadi seharusnya lebih sulit untuk dihunus dengan cepat Tapi ia menggunakan sebuah teknik khusus untuk menghunus pedangnya, sehingga sekali pedang itu keluar dari sarungnya, senjata itu sudah hampir menyentuh pundak Luksia Ofeng Luksia Ofeng mengulurkan tangannya dan menjepitkan kedua jarinya Seharusnya gerakannya itu merupakan sebuah gerakan yang amat sederhana Tapi akurasi dan kecepatannya merupakan hal yang tidak bisa dibayangkan siapapun, apalagi menguraikannya Gerakan ini mungkin sederhana, tapi ia telah menempanya melalui ribuan kali percobaan untuk merubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa Si Maziai bisa merasakan hatinya karam, ia juga bisa merasakan darahnya karam Pedangnya telah tertangkap Ia mulai berlatih dengan pedang bambu ol pada usia 4 tahun Pada umur 7 tahun, ia mulai menggunakan pedang sebenarnya yang ditempa dengan baja murni Saat ini ia telah mempelajari ilmu pedang selama lebih dari 40 tahun Bahkan bagaimana cara menghunus pedang pun telah ia pelajari sebanyak lebih dari 130 macam manuver Saat ini ia mampu, dalam satu gerakan saja, menghunus pedangnya dan menusukan ujung pedangnya menembus 12 keping uang perunggu yang dijatuhkan secara sembarangan Tapi sekarang, pedangnya telah tertangkap orang Saat itu ia hampir tidak bisa mempercayai kenyataan ini Ia menatap tangan Lu Xiaofeng, hampir tidak percaya kalau tangan ini benar-benar terdiri dari daging dan darah Lu Xiaofeng pun sedang menatap tangannya Kau tidak menggunakan kekuatan penuh dalam serangan tadi Tiba-tiba ia berkata Kelihatannya kau benar-benar tidak memburu kepalaku Kau, Lu Xiaofeng memotong ucapannya dengan sebuah senyuman Aku bukan orang yang baik, tapi kau pun bukan orang yang jahat Karena kau tidak menginginkan kepalaku, aku akan memberimu sehelai sabuk Sutra ia melepaskan satu sabuk dan menggantungnya di ujung pedang si Maziei sebelum bangkit dan berjalan keluar tanpa memandang ke belakang lagi Ia khawatir berubah fikiran kalau ia melakukannya Walaupun ia belum kenyang, Lu Xiaofeng tetap merasa senang dalam hatinya Karena ia tahu bahwa saat ini si Maziei tentu telah memahami dua hal Pedang siapapun bisa tertangkap, dan kel pendekatan yang lembut terhadap orang tertentu akan jauh lebih baik daripada pendekatan yang kasar Ia yakin bahwa setelah mempelajari dua macam hal tersebut, si Maziei tentu akan merubah sikapnya yang angkuh dan suka mengancam itu Tapi apa gunanya semua ini bagi dirinya? Ia bahkan tidak memikirkan hal itu Apapun yang ia lakukan, Lu Xiaofeng tidak pernah berfikir untuk dirinya sendiri Tetapi perutnya yang keberatan Ia mungkin sedang tidak memiliki selera yang besar seperti biasa Tapi dua suap sirip ikan tentu tidak cukup memuaskan perutnya Bagi dirinya, bisa makan penuh dengan tenang seperti telah berubah menjadi sesuatu yang hampir mustahil Selama ia membawa bawah sabuk sutra itu, tidak peduli kemanapun ia pergi Masalah tentu akan segera mencarinya Bagaimana ia harus menyingkirkan dua helai sabuk sutra terakhir? Kepada siapa ia harus memberikannya? Tadinya ia bermaksud memberikan salah satunya pada tosu kayu Tapi tosu kayu tidak kelihatan Yang seharusnya tidak muncul malah muncul Tapi yang seharusnya muncul malah tidak satu pun yang terlihat Karena ada orang yang tidak pernah muncul bila mereka diharapkan muncul dan selalu muncul saat mereka tidak diduga akan muncul Luksyaofeng sepertinya selalu bertemu dengan orang-orang semacam ini Ia menghela nafas Tiba-tiba, ia melihat Hoshio jujur sedang berjalan dari arah yang Berlawanan Sambil menggigit sepotong roti manis yang amat besar di tangannya Saat ia melihat Luksyaofeng Ia bereaksi seakan-akan ia baru saja melihat hantu dan segera berusaha untuk kabur Tapi Luksyaofeng telah menghadangnya dan menariknya hingga berhenti Pergi begitu tergesa-gesa? Kemana kau akan pergi? Hoshio jujur memutar-mutar bola matanya dan menjawab Aku tidak mengganggumu Aku tidak melanggar hukum Mengapa kau menghadangku? Luksyaofeng mengedip-ngedipkan matanya Dan kemudian mengembangkan sebuah senyuman Karena aku ingin membuat kesepakatan denganmu Aku tidak ingin membuat kesepakatan denganmu Aku tidak mau dirampok Ku jamin kau tidak akan dirampok Hoshio jujur memandangnya dan terlihat bimbang Coba ku dengar dulu kesepakatan macam apa yang ada di benakmu Aku akan menukar dua helai sabuk sutra ini dengan roti manis hangat yang ada di tanganmu itu Tidak bisa, mengapa tidak Luksyaofeng berteriak? Karena aku tahu tidak ada kesepakatan yang begini bagus di dunia ini Ia memutar-mutar bola matanya lagi Buju berusaha menukar sabuk itu dengan cincin diok Kau menolak Sima menawarkan lima puluh ribu tael perak Kau menolak Sekarang kau ingin menukarnya dengan rotiku yang hangat Dan kau kan tidak gila Kau takut kalau akan memasang perangkap untukmu Aku tidak peduli kau memasang perangkap atau tidak Aku tidak akan terperdaya Jadikah sudah tetap pada keputusanmu ya Tidak menyesal Tidak menyesal Baik, tidak jadi kalau begitu Tapi bila aku ingin bicara Kau tidak bisa mencegahku bicara Bicara tentang apa? Hoshio jujur terpaksa bertanya Bicara tentang kisah seorang Hoshio yang pergi ke rumah pelacuran Untuk bertemu dengan seorang pelacur Hoshio jujur tiba-tiba menyusupkan roti hangat itu ke tangan Luksya Ofeng Merauk sabuk-sabuk sutra itu Dan berjalan pergi ke arah yang berlawanan Jangan lupa Salah satu dari sabuk itu adalah untuk Tosu Kayu Kau harus menyimpan satu untuknya Kalau tidak aku akan tetap bicara Luksya Ofeng berteriak ke arah sosok tubuhnya yang menjauh itu Hoshio jujur bahkan tidak mau berpaling dan ia menghilang lebih cepat daripada seekor kuda jantan yang dicambuk Luksya Ofeng tertawa Ia tidak ingat kapan perasaannya pernah seonteng ini Seakan-akan ia tidak pernah sebahagia dan setenang ini dalam hidupnya Akhirnya ia berhasil menyingkirkan darah panas itu pada orang lain Rasanya seolah-olah beban seberat satu ton telah terangkat dari punggungnya Roti itu masih belum benar-benar dingin Saat menggigitnya ia pun hampir berani bersumpah bahwa roti ini benar-benar lebih enak daripada sirip ikan tadi Tadinya ia mencurigai Hoshio jujur sebagai dalang dibalik semua persekongkolan ini Tapi sekarang tampaknya ia telah lupa Apakah ia bodoh? Atau benar-benar cerdik? Matahari pelan-pelan bergeser ke barat Sudah dua jam berlalu sejak Lu Xiaofeng menyerahkan sabuk sutra itu pada Hoshio jujur Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan selama dua jam itu Tampaknya ia hanya berjalan-jalan mengelilingi kota beberapa kali Walaupun tadi ada beberapa orang yang mengikutinya Sekarang ia telah berhasil melepaskan diri dari untitan mereka Tentu saja ia tidak mau mengambil resiko membawa mereka ke rumah makan lezat dan harum Ia masuk lewat pintu belakang, tidak terdengar satupun suara di halaman belakang Udara dipenuhi oleh campuran aroma bunga krisantemum dan osmantus Bahkan ikan-ikan mas kecil di dalam kolam di bawah pohon delima itu tampak terlalu malas untuk bergerak Setelah melewati semak-semak krisantemum, terlihat seseorang duduk di dalam pondok kecil itu Seperti terpesona, orang tersebut duduk di atas pagar pembatas Bunga-bunga krisantemum itu berwarna kuning, pagar tersebut bercat merah Tapi bajunya berwarna hijau cerah dan ujungnya melambai-lambai di sekitar tubuhnya yang langsing bagaikan pohon liu Tanda-tanda sakit belum benar-benar hilang dari wajahnya yang pucat Tapi semangat baru bisa terlihat dengan jelas di dalam dirinya Tampaknya ia hampir tidak kuat untuk menahan lambayan pakaiannya itu Warna musim gugur di halaman ini mungkin indah, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kecantikannya Tampaknya baru sekarang Lu Xiaofeng menyadari betapa cantiknya Ouyangkin sebenarnya Apakah itu hanya karena baru sekarang ia tahu bahwa gadis itu diam-diam mencintainya? Angin meniup semak-semak bunga krisantemum yang berada di dekat pagar Beberapa helai daun yang gugur telah jatuh di atas jalan setapak Diam-diam ia berjalan menghampiri Tiba-tiba ia melihat meto Ouyangkin yang bersinar-sinar sedang menatap lurus ke arahnya Mereka tidak sering bertemu Kenyataannya mereka belum pernah berbincang-bincang lebih dari sepuluh kalimat Tapi sekarang ada sebuah perasaan yang tak dapat diuraikan dan susah difahami Yang menyentak jantung Lu Xiaofeng menyebabkan jantungnya berdebar lebih cepat Ia seperti benar-benar tak tahu apa yang harus dilakukan Apalah yang dirasakan gadis itu di dalam hatinya Setidaknya Lu Xiaofeng tidak mampu melihat sesuatu yang berbeda di wajahnya Gadis itu memandang padanya dengan cara yang sama seperti sebelumnya Apakah ia memang orang yang amat tenang pembawaannya Ataukah ia orang yang amat pandai bersandiwara? Dan berapa banyak wanita di dunia ini yang tidak pintar bersandiwara? Lu Xiaofeng menghela nafas dan berjalan memasuki pondok itu Kau sudah merasa baikan ia bertanya sambil tersenyum canggung Ouyangking mengangguk dan menunjuk kursi batu di hadapannya Duduklah, tadinya Lu Xiaofeng hendak duduk di sampingnya Tapi jika gadis itu bersikap begitu dingin Tentu ia pun tidak bisa bersikap terlalu hangat Mengapa wanita begitu suka bersandiwara? Apakah itu karena mereka semua tahu bahwa jenis perempuan seperti inilah yang disukai laki-laki? Jika Ouyangking sejak dulu bersikap ramah dan hangat pada Lu Xiaofeng Mungkin sudah sedari dulu ia kabur jauh-jauh Maka ia pun duduk dengan patuh di atas kursi batu itu Dimana si mencuik suai ada banyak hal di dalam hatinya yang ingin dia tanyakan Tapi ia tidak sanggup mengatakannya Maka ia sembarangan saja bertanya Ia ada di dalam rumah bersama istrinya Kurasa ada banyak hal yang hendak mereka bicarakan Lu Xiaofeng bangkit, tapi kemudian terduduk lagi Ia ingin masuk dan berbicara dengan si mencuik suai Tapi ia tidak ingin Ouyangking menganggap dirinya tidak mengerti keadaan orang Dual sudah dekat, hasilnya masih diragukan Perpisahan ini sangat bisa jadi merupakan yang terakhir kalinya bagi mereka Seharusnya ia membiarkan mereka berdua menghabiskan sore ini bersama-sama dengan tenang Membiarkan mereka membicarakan semua hal yang seharusnya tidak didengarkan oleh orang lain Taman itu seperti menelan mereka Aroma bunga tercium di udara Pemandangan di sekitar mereka terasa seperti mimpi Bukankah hanya mereka berdua pula yang ada di sana? Bukankah ada banyak hal yang juga hendak mereka bicarakan? Tapi ia tidak bisa memikirkan apa yang hendak dikatakan Tampaknya ia seperti telah berubah menjadi anak remaja yang sedang mengalami kencan pertamanya Kau mengenalnya Ouyang tiba-tiba memecahkan kesunyian Siapa Ouyangking menunjuk ke sampingnya? Barulah Lu Xiaofeng melihat patung lilin kecil yang duduk di atas pagar pembatas itu Itulah patung Tuon Wuong Ia tak faham mengapa gadis itu tiba-tiba begitu tertarik pada patung Kasim tersebut Kau mengenalnya aku pernah melihatnya Ia pernah datang ke tempat kami Yang dimaksud tempat kami itu tentu saja rumah pelacuran tempat Ouyangking bekerja Lu Xiaofeng semakin bingung Kau tahu kalau orang ini adalah seorang Kasim Ia tak tahan untuk tidak bertanya Di tempat kami terdapat segala jenis pelanggan Ouyangking menjawab dengan acuh-ta'acuh Bukan hanya Kasim, Hwesyo juga ada Tampaknya ia masih ingat apa yang terjadi hari itu Masih ingat bahwa Lu Xiaofeng pernah berbuat salah padanya Tapi Lu Xiaofeng tampaknya benar-benar telah melupakan hal itu Ada terlalu banyak pertanyaan yang lebih penting baginya untuk direnungkan Ia bukanlah Kasim pertama yang datang ke tempat kami Dan pada hari itu, ia tidak datang sendirian Ouyangking melanjutkan Siapa lagi yang datang bersamanya Lu Xiaofeng segera memburu Waktu ia tiba, ia hanya sendirian Tapi setelah itu dua orang jago pedang dari sekte laut selatan pun muncul mencarinya Seakan-akan mereka telah mengatur sebuah pertemuan sebelumnya Bagaimana kau tahu kalau mereka berasal dari sekte laut selatan Aku mengenali pedang mereka Pedang sekte laut selatan bukan hanya luar biasa panjang dan sempit Tapi juga memiliki bentuk yang istimewa Aku juga tahu bahwa orang tua ini adalah seorang Kasim Tak peduli bagaimana bagusnya ia menyamar Aku selalu bisa tahu Si untung besar San berada di sana juga hari itu M.M. Meteluk Xiaofeng pun bersinar-sinar Chuan Wong tentu telah mengatur pertemuan itu Dengan dua jago pedang dari sekte laut selatan Di rumah pelacuran untuk membicarakan sebuah rencana rahasia Sewaktu mereka tahu bahwa Ouyangking dan si untung besar San telah tiba di ibu kota Mereka takut kalau salah satu dari keduanya akan mengenali mereka Maka mereka pun memburu keduanya untuk dibungkam Kematian nyonya pertama Gong San tentu ada hubungannya dengan hal ini Dua jago pedang sekte laut selatan itu mungkin sama dengan dua jago pedang yang binasa di kermatorium Luq Xiaofeng menghela nafas dalam-dalam Ia akhirnya menemukan benang itu Sekarang yang harus ia lakukan adalah mencari benang yang bisa menghubungkan benang ini dengan benang-benang lain yang telah ia temukan Lalu ia akan berhasil memecahkan kasus ini Apakah ia bisa menemukan beberapa benang lagi saat ini? Banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu dua jam Jika ada kasus yang berkunjung ke tempat kami, aku selalu membawanya ke kamarku Ouyangking tiba-tiba berkata Mengapa begitu? Karena mereka bukan laki-laki, ia menjelaskan dengan dingin Semakin tidak berguna seorang laki-laki, semakin ia ingin memperlihatkan kejantanannya Maka walaupun aku memaksa mereka untuk tidur di lantai, mereka tidak akan berani mengeluh dan mau membayar persenan Karena mereka amat khawatir kalau orang lain tahu tentang kelemahan mereka Malam itu, waktu Hwasio jujur bermalam di kamarmu, apakah ia pun tidur di lantai? Luksiaofeng bertanya Ouyangking mengangguk Mungkinkah ia juga seorang kasim? Ia mungkin bukan kasim, tapi ia pun bukan seorang laki-laki Luksiaofeng kembali menghela nafas dalam-dalam Akhirnya ia menemukan sebab mengapa Hwasio jujur berdosa padanya Important adalah sebuah kata yang dipandang laki-laki sebagai aib yang amat memalukan Itulah sebabnya ada laki-laki yang mau menghabiskan uang untuk tidur di lantai kamar seorang wanita Daripada membiarkan orang lain tahu bahwa ia important Hwasio jujur adalah seorang laki-laki Bahkan Hwasio pun tidak terhindar dari perasaan bangga seperti itu Ouyangking menatap patung kecil itu Malam itu, orang tua ini bahkan tidak berani menyentuhku sama sekali Karena ia begitu takut kalau aku mengetahui bahwa ia seorang kasim Ia berkata sambil tersenyum mengejek Ia tidak pernah curiga bahwa satu-satunya sebab mengapa aku mempergolahkannya tinggal adalah Karena aku tahu kalau ia seorang kasim Sebuah ekspresi aneh pun tiba-tiba muncul di wajahnya Kau tahu mengapa tidak ada laki-laki yang pernah menyentuhku Tiba-tiba ia bertanya Luksiaofeng menggelengkan kepalanya Karena aku membenci laki-laki, kau pun membenciku Luksiaofeng tak tahan untuk tidak bertanya Ouyangking meliriknya dengan dingin Walaupun ia tidak menyangkalnya, ia pun tidak mengakui hal itu Luksiaofeng mulai tertawa Tiba-tiba ia menyadari sesuatu Ouyangking tidak mencintainya, bahkan sedikit pun tidak ada fikiran ke arah itu Jika bukan nyonya ke-13 yang berkata begitu padanya Luksiaofeng pun tidak akan pernah berfikir demikian Tapi semua ucapan nyonya ke-13 itu mungkin memang disengaja Agar ia memakan sepiring rumah siput berlapis mentega itu Ouyangking sendiri bukan hanya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun Tentang hal itu, ia bahkan tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda perasaan itu Setelah mengetahui hal ini Walaupun ada sedikit rasa masam di hatinya Luksiaofeng tak tahan untuk tidak menghela nafas lagi Seakan-akannya baru saja terbebas kembali dari sebuah beban Sikapnya pun tiba-tiba berubah menjadi lebih wajar Ia tidak pernah percaya adanya cinta pada pandangan pertama Apa yang sedang kau tertawakan Ouyangking tampak heran Aku sedang menertawakan Hoesyo jujur Aku baru saja mengoper dua potong batu bara yang amat panas Kepadanya batu bara panas sabuk sutera Sabuk sutera apa Ouyangking tidak faham Luksiaofeng segera menerangkan semua yang telah terjadi Waktu ia bercerita tentang si Kong Zait Sing yang mencuri sehelai sabuk Kemarahannya hampir bangkit lagi Waktu ia bercerita tentang Hoesyo jujur Ia hampir terbungkuk-bungkuk karena tertawa Tingkah lakunya benar-benar seperti seorang anak kecil Ouyangking menatap wajahnya Sebuah tatapan aneh pun muncul kembali di matanya Laki-laki ini telah menukar dua helai sabuk sutera yang tak ternilai harganya dengan sepotong roti Dan masih bersikap seolah-olah dialah yang telah merampok Hoesyo jujur Ia benar-benar belum pernah bertemu dengan orang seperti ini Sayangnya kau belum benar-benar pulih Kalau tidak aku tentu akan menyimpan satu sabuk untukmu agar kau bisa melihat pertunjukan itu Kau tidak memiliki sehelai pun sekarang setengah helai pun tidak Kau akan datang ke lokasi duel itu malam ini tentu saja Di mana sabukmu Luksiaofeng tertegun Baru sekarang ia menyadari bahwa ia sama sekali lupa untuk menyimpan satu sabuk untuk dirinya sendiri Mungkinkah itu sebabnya mengapa si Hoesyo jujur pergi begitu cepat setelah mendapatkan sabuk itu Ia takut kalau-kalau Luksiaofeng tiba-tiba teringat Hehehe melihat ekspresi wajahnya Oh yang king tak tahan untuk tidak tertawa kecil Bertemu dengan orang yang begini bodoh tidaklah sering terjadi Luksiaofeng duduk di situ dengan ekspresi tertegun di wajahnya untuk beberapa lama Tanpa bicara sama sekali Tiba-tiba ia melompat bangkit dan terbang keluar dari pondok itu Secara kebetulan ksi mencuit sui dan Sanxing King sedang melangkah menelusuri jalan setapak saat mereka berpapasan dengannya Luksiaofeng bahkan tidak punya waktu untuk menyapa mereka saat ia terbang melintas di depan mereka Seakan-akan seseorang sedang mengejar-ngejarnya sambil mengacung-acungkan sapu Sanxing King memandang pada Oh yang king sambil duduk di atas pagar Apakah kau mengusirnya? Ia bertanya Oh yang king menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Senyumannya begitu manis, tidak seorang pun akan percaya kalau ia tega mengusir orang lain Jadi kau menakut-nakutinya tidak perlu ada orang lain yang menakut-nakutinya Ia sendiri sudah amat pintar mengebah dirinya sendiri Oh yang king menjawab dengan ada main-main Sanxing King beberapa kali menatapnya dari atas ke bawah dan tersenyum Tampaknya kau cukup cepat mengenali sifatnya Aku tahu hanya tahu kalau dia adalah seorang badut besar Tapi ia adalah badut yang paling cerdik Ia cerdik bila menyangkut dirinya sendiri Ia memang seorang badut Karena ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri Tapi jika ada orang yang benar-benar menganggapnya hanya sebagai badut dan berusaha memperdayainya Maka orang itu akan bernasib buruk Tidak peduli apakah ia jenius atau cuma seorang badut Semua itu tidak ada hubungannya denganku Oh yang king berkata Sanxing King mengedip-ngedipkan matanya Bukankah kau menyukainya Kau kira semua wanita di dunia ini harus menyukainya Atau bagaimana Oh yang king mencemooh Aku bukan membicarakan semua wanita Aku membicarakan dirimu Mengapa kau tidak bicara tentang hal yang lain Bukankah sama sekali tidak tertarik padanya Tidak Sanxing King kembali tersenyum Kau tidak bisa membodohiku Aku bisa melihatnya Perlahan-lahan ia meletakkan tangannya di atas perutnya Dan sebuah sinar matu yang senang dan bangga pun berkilauan di matanya Aku bukan hanya seorang wanita Aku pun akan segera menjadi seorang ibu Seorang gadis kecil sepertimu tidak akan bisa mengibuliku Oh yang king tidak menjawab Tapi wajahnya yang pucat telah merah merona Kalian perempuan ini memang aneh Si mencuit suai tiba-tiba berkata Apanya yang aneh semakin kalian menyukai seorang laki-laki di dalam hatimu Semakin kalian bersikap tidak tertarik di luarnya Aku benar-benar tidak faham mengapa kalian berbuat seperti itu Menurutmu apa yang harus kami lakukan? Melompat ke pelukan laki-laki saat kami melihat mereka Setidaknya kalian bisa bersikap lebih ramah dan hangat padanya Dan tidak menakut-nakutinya hingga dia pergi Waktu kita pertama kali bertemu Apakah aku baik padamu? Tidak Tapi kau tidak ketakutan dan menjauh Si mencuit suai menatapnya Kehangatan itu kembali muncul di matanya Seorang laki-laki seperti ku tidak bisa ditakut-takuti oleh apa saja Atau siapa saja benar San Xiu King menghiakan dengan nada main-main Laki-laki seperti dirimu inilah yang disukai perempuan Ia berjalan menghampiri dan menggenggam tangan suaminya Karena wanita kadang-kadang seperti domba Kami perlu diburu Ia menjelaskan dengan lembut Jika kau tidak cukup berani untuk memburunya dan hanya menontonnya saat mondar mandir di depan matamu Maka kau tidak akan pernah berhasil memegang tanduknya yang berharga Si mencuit suai tersenyum Kau telah memberikan tandukmu pada ku San Xiu King menghela nafas dengan lembut Aku telah memberimu tanduku, kulit, tulang, segalanya Sambil berpelukan Mereka berdiri di sana dalam kebisuhan di bawah sinar matahari terbenam Mereka seperti telah lupa kalau orang lain masih ada di sana Seperti telah melupakan seluruh dunia ini Matahari terbenam mungkin tampak indah Tapi sebentar lagi malam pun tiba Berapa lama lagi mereka masih bisa saling berpelukan? Oh yang mengawasi mereka dari kejauhan Walaupun di dalam hatinya ia senang melihat kebahagiaan mereka Ia juga merasa amat khawatir Khawatir atas kebahagiaan mereka Karena ia faham orang seperti apa Si mencuit suai itu Karena ia memahami pedang Si mencuit suai Pedangnya itu bukanlah pedang manusia Orang biasa yang punya perasaan Darah dan daging tidak akan mampu mencapai ilmu pedang tak berperasaan seperti itu Pedang itu benar-benar telah mencapai tingkatan dewata Si mencuit suai bukanlah orang biasa yang punya perasaan Daging dan darah Hidupnya telah lama dikorbankan untuk pedangnya Pada pedangnya Seakan-akan dirinya dan pedangnya telah melebur menjadi satu Dan juga telah mencapai tingkatan dewata Tapi sekarang ia telah berubah menjadi orang biasa Sekarang ia juga terdiri dari daging dan darah Ia juga punya perasaan Masih mampukah ia menggunakan pedang tanpa perasaan itu? Mungkinkah ia mampu mengalahkan Ye Gu Chang? Matahari terbenam mungkin terlihat indah Tapi sebentar lagi akan berlalu dan bulan pun segera akan muncul Bulan malam ini tampaknya telah ditakdirkan akan berlumuran darah oleh darah seorang laki-laki Tapi darah siapa?